Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat review laporan tugas akhir dengan judul Tinjauan Kualitas Pelayanan pada PT POS Indonesia Persero Kantor POS Pematang Siantar oleh Lija Siboro. Yang pertama yang harus diperiksa itu adalah pengetikan ya, tata tulis atau pengetikan. Di sini saya lihat banyak terjadi salah pengetikan ya, misalnya selain salah ketik juga pemakaian huruf kapital Kemudian tugas akhir itu harusnya ini huruf kecil ini Tugas akhir nggak ada alasan dia huruf besar Huruf kapital ini tugas akhir harus kecil harusnya Penulisan laporan tugas akhir Kalau nggak salah sudah saya kirim pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, coba lihat disitu Pemakaian huruf kapital Nah ini juga salah-salah ketik seperti ini Ini banyak nanti kita jumpain sampai ke belakang ini Dan ini juga PT POS Indonesia ini nggak ada alasan huruf besar ini, ini huruf kecil Kecuali awal katanya Kuruf kecil Nah ini lagi Mangatahui Mangatahui Ini yang benar PT POS Indonesia nya huruf kecil Nah ini dia Ini lagi dilakukannya dua kali nih Dilakukan, dilakukan Dilakukan, dilakukan Terima kasih Kalau lihat judulnya Tinjauan kualitas pelayanan Oh ya udah pas ya Babdu hanya ini udah pas Hanya tinjauan kualitas pelayanan aja ya Berarti harus berbicara mengenai kualitas pelayanan Ciri-ciri, tipe-tipe ya Desain Ya Nah ini huruf kecil ini POS Indonesia Huruf kecil ini PT POS Indonesia Ini memperhatikan 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 POS Indonesia Ya udah� kilometer POS Indonesia Pyни Lahu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa banyak komplain pelanggan sehingga permasalahan ini layak untuk diangkat diteliti lebih lanjut nah ini kan sesuai dengan rumusan masalah bagaimana kualitas pelayanan masalahnya itu harus ada dulu komplain banyak akibat banyaknya komplain batasan masalah ini juga gak ada yang dibatasi ada pun batasan masalah adalah membatasi kajian pada masalah kualitas pelayanan atau supaya ini terbatasi lagi waktu pengamatannya waktu penelitian kapan periode pengamatan ini kan udah pembatasan juga ini waktu penelitian kemudian kualitas pelayanan pembatasan masalah ialah waktu penelitian kalau dari judulnya sempitnya udah cukup lah tidak terlalu luas hanya pada PT.Pos kantor pos Matang Ciantar ya itu aja ya tambahin juga dengan waktu penelitiannya kapan selamat menikmati selamat menikmati tugas air ini tugas air ini kalau dibuat ditengahkan lebih cantik untuk kita ketengahkan center akan lebih cantik nah disini dibuat apa persamaan dan perbedaan antara penelitian penelitian dengan penelitian terdahulu apa persamaan dan perbedaan nah begitu apakah dia mencontek nah ini dapat lagi nih referensi yang out update 2017 ada out update 2013 out update 2010 out update persaingan 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 banyak sekali ya kalau yang salah-salah ketik setiap halaman ada menyesuai ini kan kesannya buru-buru ngerjakannya nyesuai padahal kamu ini jurusan administrasi tapi kok kenapa administrasinya ambradu undang 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 kerhasian inilah sebabnya mangkanya saya memeriksa ini lama karena memang membaca satu-satu per kalimat mungkin dalam waktu yang sehari terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak rapi yang ini. Harusnya masuk. Harusnya di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pun masuk ke dalam. Ini ada nomor 4 di bawahnya. Seperti yang di atas tadi. Paragrafnya masuk. Di atas tadi sudah rapi. Ini harusnya di sini. Ini juga yang di atasnya. Yang A ini. Terima kasih. 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 Pokoknya di bawah nomor-nomor ini semua nih bermasalah ini pengetikannya nih enggak rapi dia ini harusnya sejajarnya di sini dia 8 lagi ya aduh R8 deh nah di bawah nomor kalau sini ada sub nomor kayak gini ini harus masuk ke dalam sesuai dengan yang di atas tadi membuat awalnya begitu ini harus sini dia seperti ini CD juga sama ini supaya dia rapi terima kasih nah di atas kan tadi nomor empat berarti ini masuk ke dalam ini terima kasih terima kasih B nya seperti ini kan rapi dia nah kalau udah nomor satu di bawahnya A ini masuk jadi rapi dia nah kamu mulai dari atas seperti ini tadi kamu mulai nah ini bc pun maksudnya nih ini bc pun maksudnya di sini dia sejajar ini ya sama nih c juga sama nih c juga sama nih c juga D nya ini juga sama juga nih FG terima kasih 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 dunia diri nah ini supaya nanti jadi bedakan dengan nomor 2 ini kan nampak supaya nampak ya Mana yang judul Mana subjudul Mana subjudul Nah ini A lagi Sama Dari atas Sudah masuk dia Di bawahnya A Ini dari nomor 2 Sudah masuk disini Kok melebar lagi dia Sama semua ini ya B, C Sama Kasusnya semua Selamat menikmati Selamat menikmati Ini juga sama Sini dia harusnya Jajar E juga Waduh Semua Bermasalah Bermasalah Selamat menikmati Bermasalah Sini dia Sini dia F juga G Waduh Sama semua Bermasalah Bermasalah Memasalah 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 Berkomunikasi. Keputusan. 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 Ini lagi ya, tugas akhir huruf kecil. Terus akhirnya huruf kecil ya. Kantor pos, ini lengket-lengket ya. Ini dipisahkan spasi lah, perkembangan, fungsinya. Ini salah ketik semua ini, yang saya tandai. Nah, kalau kata ada pun ini, tidak boleh ditempatkan di sini, karena di awal kalimat. Jadi kata sambung tidak boleh ditempatkan di awal kalimat. Jadi langsung aja, makna yang perkandung. Ini huruf kecil, PT POS Indonesia, perusahaan huruf kecil, nasional huruf kecil, Futura Extra Bold, ini tetap miring. Ini huruf kecil, orange huruf kecil, abu-abu huruf kecil. Nah, ini PT POS Indonesia, juga huruf kecil. Nah, penomoran gambar sama tabel. Langsung aja gambar satu, gambar dua, tidak pakai empat, tidak pakai nomor babnya ya. Gambar satu, gambar dua. Nah, ini salah-salah ketik semua ini. Tepuk tangan seperti itu. Ya. Tepuk tangan seperti itu. Terima kasih. Nah yang nomor tiga, ini ikut yang nomor dua ini. Seperti ini, rapi dia. Iya kan? Apa ini? Hanging indent ya namanya? Apa istilahnya nih? Hanging indent. Nomor tiga ini, seperti nomor dua buat dia. Hanging indent. Kalau yang PT ini dua kali. PT, PT. Nah nomor empat ini juga hanging indent. Round liner, cetak miring. Nomor lima, hanging indent. Hanging indent. Selamat menikmati. Ini nomor dua, hanging indent. Ini nomor dua, hanging indent. Nomor satu, relevitas hanging indent. Nomor dua, daya tangkap buat hanging indent. Gajah minat, assurance, hanging indent. Empathy, hanging indent. Dari semua-semuanya ini, ditambahkan lagi dokumentasi apa. Misalnya, misalnya adanya bangunan fisik. Sertakan foto-fotonya, ini bangunan fisik. Sertakan foto-fotonya, ada bangunan fisik. Kemudian penampilan karyawan yang rapi. Nah ini, sertakan dokumentasinya ya. Sertakan dokumentasinya. Karyawan yang rapi buat baru, layanan customer care. Nah ini, customer service-nya, customer care-nya. Buat dokumentasinya. Ya, customer service, adanya bangunan, baru customer care, baru penampilan karyawan yang rapi. Itu harus ada dokumentasinya ya. Nah gitu. Ya, lengkapin itu semua ya. Nah ini. Ini masukkan ke dalam ini. Apa namanya ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enging. Paragraf indent. Namanya paragraf indent. Nah ini juga ini. Paragraf indent. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Daftar pustaka-nya yang tadi tinggalan jaman. Perbaiki. Nampaknya pun nggak ada masuk. Di daftar pustaka yang ada 2010, belum ada di sini. Sebagian daftar pustaka. Baru 2013, 2011. Nah kemudian ini profil perusahaan ini bukan begini. Cara menuliskan dapar pustaka-nya www.posindo ini. Yang pertama itu kan penulisnya siapa. Penulisnya, pengarangnya. Apa ini? Profil perusahaan ini siapa? Berarti di sini PT.Pos Indonesia. PT.Pos Indonesia, profil perusahaan. Nah ini perbaiki ya. Oke, demikianlah. Kemudian dokumentasi, jangan lupa. Daftar lampirannya juga belum ada di sini. Dokumentasi daftar lampiran. Demikianlah review tugas akhir atas nama Lija Siboro. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Selamat menikmati.